Intro Ada apa-apa bilang, ilmu yang tidak diamalkan itu adalah dosa hukumnya So guys, aku Alvin, marketing dari Pionir Togarats Akan bagi-bagi ilmu secara gratis di Pionir Togarats today Let's go Nah, saya Pionir, ini dia tempat Pionir atau Garats Di mana kalian bisa lihat, banyak banget barang-barang lengkap Buat JK, JL, JT, New Jimny juga Lihat pajangan yang baru-baru saja, masuk dari kontainer kemarin Nah, ini mobil kita nih Huk, yang saya ingin pakai off-road, touring, gathering, semua ikut Ini ada mobil dijual Ini JK, 2013, 3600 Kalau kalian mau nyari nih, murah di bawah harga pasaran, 900-an doang Nah, ini barang-barang kita juga, Teraflake Jangan lupa, kita ini dealer nasional Teraflake So, buat keaslian dan harga, pasti udah terjamin Yukon juga ada, Dynatrack Kita juga dealer ya Nah, ini barang-barang kita nih Ada Icon Teraflake Delta King juga kita ada Bumper, semuanya lengkap Falcon Rubicon Express Juga ada Bumper-bumper nih Pokoknya semuanya Lengkap Nih, ada lagi Yang jarang kita expose Sebenernya kita punya Ini ada EGR Rolltrack Brand US juga Ini lengkap Ini adalah penutup kabin Buat Gladiator Buat mobil Nissan Navara juga Itu nanti tanya-tanya aja Buat Ford Ranger Raptor Kalian bisa tanya-tanya Ini juga lengkap nih Ada size step Dari Lockset Engineering Buat GL Dan ini dia Lampu-lampu kita nih Kalau kalian udah nonton video kemarin BNW Air Auto Garage Ini lampu-lampunya yang Kita udah setel Ya, jadi lampunya kita lengkap Ban velg juga Akan masuk Bulan ini Bulan Februari Kalian bisa lihat juga Di belakang aku Pokoknya ya Gampang Tinggal tanya-tanya aja Melalui DM Instagram Di Peony Auto Garage Atau Peony di Jeep Pokoknya Lengkap Barang-barang Semua Gak cuman itu aja Buat merek Jepang juga kita punya Ini ada brand dari PIA Ya Lampunya nyala Klaksonnya juga ada Nyala Aten Kita ke belakang yuk Ini aku mau ngobrolin ke kalian Ini saya step Langkap JK, JL, JT New Jimny Kita juga ada Kalau mau cari Fortuner yang Saya step elektrik tipis kayak gini Langsung aja Kabarin aku Kita lihat ke belakang Let's go Ini dia Kita akan lihat Dari depan Ini kalau boleh di counting ya Sekitar ada 12 mobil Yang di Pionier Auto Garage Jadi mobil ini Kita akan Faceslip Nah Tahun 2024 Faceslip dong om Kalau kalian Pengen punya Jeep JL Tapi dengan mesin JK Solusinya adalah Faceslip Jadi tampilan JK Akan berubah menjadi Jeep JL Ini fender berubah Ada lampu sen Bumpernya pun Masih plastik Kita akan ubah Pakai besi dari anniversary Ini asik juga nih Ring 20 Wih Mantep Sisanya kita akan mengikuti Perubahannya juga Saya step bakalan berubah juga Ke besi gitu Biar lebih paten tampilannya Dan kalau kalian lihat Di sini ada mobil merah kan Mobil merah ini Kita lagi perbaiki Bagian kaki-kaki belakang Nih Intip deh sebentar Di kaki-kakinya ya Oke Ini kan kita bongkar semua nih Final gear Terus guardan juga Ini kenapa mas Alvin masalahnya Masalahnya adalah Kurang mantep Buat tarikan di belakangnya Dan ya ada sedikit bunyi-bunyi juga Kayak oblak-oblak gitu Kirainnya Cuman final gear Ternyata Rumahnya yang bermasalah Nah itu tuh Barang langka Dan Kenapa bisa kejadian mas Alvin Jawabannya adalah Apa ya Aku bisa bilang Pemakaian sih harusnya Karena pemakaian yang Tanda kutip ya Mungkin orangnya suka terabas-terabas gitu Nah itu Agak berbahaya juga tuh Karena jarang banget Kejadian di sini Biasanya tuh kalah Paling di final gear Di asroda Atau di bagian Ya di dalam Song-song gardannya aja sih Kayak gitu Nah kita lanjut Ke mobil yang sebelah ini nih Guys Yang warna hitam Jadi Ini kalau kalian lihat Kita udah bongkarin semua Bagian kaki-kakinya Nih Kita udah dealer internasional Teraflex Kita akan ganti Long tie road drag link Unggulannya adalah Dia sudah adjustable Jadi bisa diukur Panjang pendeknya Sudutnya juga Nah liat ini Busingnya juga bagus Adjustable juga Disininya Kita bisa tambahin Gemuk lagi Kalau emang kurang nyaman Pokoknya Kita setting lah intinya Terus Ini apa yang diganti nih bro Alvin Kok dicopotin gardannya Gardannya armnya Link stabil Dicopotin semua Jawabannya adalah Kita ganti Busing So buat kalian mungkin Yang punya mobil Udah Hampir 10 tahun lebih Dan ngerasa Kalau Mobil saya kan bunyi-bunyi ya Betak 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 Pasti itu Ada kemungkinan Dari busing Yaitu karet Kenapa bisa rusak Jawabannya Umur Semua spare part Semua kendaraan Pasti ada masa pakai umurnya So Yaitu perlu juga Yang namanya maintenance Harga busing Gak terlalu mahal Tapi Itu merupakan Faktor kenyamanan Tingkat kenyamanan kalian itu Diatur dari Busingnya juga Kalau busing masih nyaman Ya gak masalah Gitu Ini ada yang kita buka Aramnya kan Ya Yang ini masih aman Yang kita ganti itu Aram yang bagian bawahnya Unfortunately Barangnya udah kita Bawa Kita lagi bikin busingnya Mungkin buat kalian yang Liat Busing apa sih bro Kayak gini Contoh gampang ya nih Ini adalah Shocksteer Busingnya Udah gak bagus lagi kan Jadi kita mau ganti Yang kayak gini nih Macem busingnya Yang aku bilang ya Jadi semua mobil kan Pasti ada bagian busing-busingnya Entah arem Entah shocksteer Ini juga perlu nih Kalian pasti jarang perhatiin Ini yang namanya Busing upper arm Jadi posisinya Dia Ada di Gardan Nah ini yang akan Kita ganti nih Ini pun Kalau kita udah bongkar Bagian sininya Pasti udah pecah Sini udah pecah Udah retak-retak Maksudnya ya Jadi perlu kita ganti Nah ini Yang jarang diperhatiin Sama temen-temen Yang punya Jeep Pastinya Gardan Kenapa dicopot Mas Alpin Ya kita lagi mau nguras Gardannya juga Karena Tutupnya itu Ada rembesan Oli Udah pasti 1000% Itu dari Sealannya udah mulai rusak So Kita harus Ganti lagi Kita sealan ulang Kita bersihin Kita masukin oli baru Kenapa? Karena Kita gak tau Seberapa mili Yang udah keluar Di dalam gardan Jadi better kita ganti aja Sekalian yang baru Itu dia Terus Yang ini nih Mobil JK kuning Wah Bisa nyelos Mas Alpin Nah Jawabannya Bocor Nah yang oran Salah sebut ya Yang oran dibocor Jadi Kenapa dia bocor Jawabannya Jakarta Akhir-akhir ini Lagi intensitas Hujannya tuh Deres banget Otomatis Kalau kita punya Karet mobil tuh Udah pada getas Ada kemungkinan Dia bakalan masuk Walaupun Semilih Seinci Seberapapun Dia bakalan masuk guys Apalagi Cahaya Tekanan Konstan Contoh Kita lagi Naruh mobil Di parkiran mobil Ternyata di atas itu Ada pancuran air Yang menekan terus Ke hardtop mobil Otomatis Sifat air Itu dia Mengikuti bentuk Harus tuju dong Karena ini emang Bagian dari Ilmu gitu ya Air kan mengikuti bentuk Memutui ruang Dia ini ada jalur air nih Di tengah Di pintu Di talang airnya Di tengah lagi Sama di depan kaca sini Itu tuh ada Jalurnya Jalurnya Otomatis Kalau air Terkonsentrasi Di satu titik Dia bakalan netes terus Dan Ngebentuk suatu bendungan Nah Kalau kita bawa nih Pas banget Kebetulan lagi Enggak pas Naruh hardtopnya Ataupun Dia bakalan Apa ya Nyempil gitu Pas kita ngerem Maju mundur Ada gaya gravitasi Dia bisa nyelip dikit Lama-lama Dia bakalan netes Kurang lebih Penjelasan kayak gitu Kalau kalian gak ngerti Telepon aku aja deh Di 0822-11-101-101 Daripada Keder Nah Ini Ada juga Jeep JK Ini kita lagi ganti Tuh Bagian kaki-kakinya juga Ini kita lagi service Ini tadi baru disedot Olinya nih Kita pakai alat juga Tuh Ini bukan plastik Tapi udah Kaca Dan sedotannya juga Kita sesuaikan Sama lubangnya Jadi gak bikin gede Dan Pastinya lebih efektif Kotor banget Kalau dilihat disini nih Kita ganti oli juga Disini Intinya Service Ya Mobil Tua gitu Ibaratnya ya Harus di maintenance Ya sebenernya gak semua mobil tua sih Tapi semua mobil Itu harus di maintenance Nah Ini ada Jeep JL Yang kita lagi upgrade Kaki-kakinya nih guys Ini kita akan Pakai Fox Yang single Nih Barangnya yang ini nih Awalnya Fox Tapi Diganti pakai King Kayak gitu Ini saya pionir Ini pake King Yang ada servo Irrejustable Kalau kita lihat Oke Ini untuk 0-2 inch lift So ini bakalan dipakai ke mobilang Dia standar Jadi Kalau kalian mau lift kit 2 inch Ini masih capable Masih oke Dan ini Dia yang 2,5 ya Otomatis tabungnya dia lebih besar Dan Soft shocknya juga dia lebih besar Ini bukan 5,8 lagi nih Maksudnya dia lebih gede lagi Soft shocknya lebih besar Dan Adjustable Ada pilihan klik Nah yang uniknya lagi dari King Itu adalah Tabung reservoirnya guys Dia udah bergaris-garis gini Fungsinya apa sih Ya satu Selain gaya ya Yang kedua Ini ada fungsi Secara teknisnya Yaitu Meridus Atau meredam panas Secara optimal Otomatis hawa panasnya Jauh lebih dikompresi Jadi gak cepat panas Di bagian tabungnya Karena Mobil berkecepatan tinggi Otomatis dia akan naik turun Secara berkala Secara terus-menerus Tabungnya Pasti bakalan panas Tapi Karena dia udah sistem dengan Dimodulin kayak gini Dikasih rongga-rongga Otomatis hawa panas tuh Dia lebih keluar Dan lebih aman Lebih adem lah intinya Otomatis Dia gak bakal cepat panas Gak cepat mendidih Di dalam sini olinya Dan Yang uniknya lagi Ya tabungnya itu terpisah Dengan kabel kayak gini Jadi bisa disetel nih Mau ditaruh disini Mau taruh begini Itu juga bisa Tinggal diatur aja posisinya Yang terbaik Buat mobil kalian Oke Ini sisa tambahannya Gak banyak Pelindung aja Lampu depan belakang Terus Ini lagi Wah Kenapa dicopotin nih Mas Alvin Ini asik nih Kita bongkar Kap mesin sama sini Berarti jawabannya apa nih Fast slip Yes Jadi ada dua Fast slip nih Depan tadi Sini juga Kap mesinnya kenapa dibuka Emang kalau fast slip Ganti kap mesin Ada paketannya Sahabat pionir Kit JK7L itu Paketannya Dia fender Body fender Disini body fender yang besi Ada fendernya juga Over fender Dapet grill Sini nanti Grill yang model JL Kayak gini Modelnya kan Mirip-mirip Lampunya Nanti juga ada Lampu sen Di belakang juga Kita pake Over fender Dan inner fendernya Udah dapet juga Kalau kap mesin yang model JL Itu Extras Tambahan aja Jadi ini kita bakalan Ganti kap mesin Yang itu gak ganti Iya Belom Nanti Nuh Kalau liat Lampu kan Udah pake LP6 Dua set Cakep gak tuh Warnanya ember Backlightnya otomatis ember Ini udah lift kit 2,5 inch Pakai Shock Dari Falcon Kitnya Pasti Teraflex Yang udah menjadi Kepercayaan Sahabat pionir Karena Teraflex Aten Nah Ini Yang aku inget nih Di bulan Desember kemarin Ini kita udah install juga Lift kit Lampu-lampu Adisional Kayak gini Ini kenapa dibawa kemarin nih Jawabannya adalah Kita mau ngecek Bocor Sama ya Jakarta Akhir-akhir ini Hujannya tuh lagi gak kondusif banget Sahabat pionir Jadi Dia bilang Ada bunyi-bunyi nih Ada bunyi Ngocak-kocak-kocak Biasanya Umumnya itu di bagian Kepala driver Kenapa kayak gitu sih Mas Alpin Jawabannya adalah Karena Mobil kan sering dibuka tutup Bagian drivernya Iya dong Gimana mobil mau jalan Kalau gak ada driver Otomatis Karetnya di bagian atas itu Kadang dia Keselip Gitu ya Gak pas posisinya Kadang pas Kadang gak pas Kadang pintu udah kita tutup Ternyata belum rapat Otomatis dia bakalan Nampung air Sedikit Demi sedikit Lama-lama Jadi bukit Gak maksudnya Lama-lama jadi nampung Otomatis Bakalan dia Kocak-kocak Gitu Nah Kalau ini ada mobil Jeep JK 2 pintu Ini Special case juga Ini unik nih Kasusnya Jadi Si owner nih bilang Kalau Vin Kok Cluster saya Nyala semua indikatornya Kenapa nih Dugaan pertama aku tuh Karena Ya bisa jadi dari Fuseboxnya gitu ya Error Atau dari Koncinya mungkin Udah Abis gitu Soak Baterainya perlu diganti ya Gak tau juga Nah ini Lebih tepatnya lagi Nanti akan dicek sama Mas Eddie Kepala teknisi kita nih guys Jadi buat kalian yang gak kenal Mas Eddie Aku kenalinin dia Mas Eddie Jadi bakalan ngecek Bagian kelistrikan Biar lebih Pasti lagi Karena ya Aku kan bukan teknisi Yang teknisi itu Mas Eddie Jadi nanti Biar dia yang ngecek sendiri Nah ini mobil Yang Kita Kerjain Dari Standar Sampai Jadi kayak gini Standar warna putih Ini udah kita lift 2,5 Pakai shock Dari Vox Kita ban ganti 2 Apa 2,5 3,5 12,5 Ring 17 Pakai kanati Velgnya kita pakai fuel Bumper kita ganti Besi juga nih Pelindung lampu Raxon Kita ganti semua Banyak banget Ini dia nih Lampu Kita udah pakai bahan design Tinggal yang kurang Emang Si omnya lagi nunggu Arem Kenapa sih Arem perlu Jawabannya Karena udah lift ke tinggi Kita perlu namanya Arem buat ngejust Sehingga ada posisinya Biar lebih nyaman lagi Otomatis tarikan lebih enak Dan Enggak Bikin Bensinnya Boros Ngaruh Ngaruh Jawabannya Emang gak signifikan Tapi kalau secara pakai konstan Itu akan ngaruh banget Nah Ini Mobil 2 pintu Ini udah lama banget Di Pioneer Kalau kalian sering nonton Pioneer Jeep Di Instagram Di Youtube Udah kalian udah tau nih Mobil siapa nih Ini Mobilnya spesial banget Ownernya bakalan ambil Ya kurang lebih Harusnya bulan Februari ini Karena ada keperluan Di mobil taruh sini Tapi tenang Nah buat temen-temennya Yang gak punya waktu Emang buat ngerawat mobil Bisa kalian taruh Pioneer Jeep Nanti Ya kita rawatin Dan pasti ada biaya rawatnya juga dong Ya pasti buat isi bensin Pasti dong Ya buat nyucu-nyucu mobil dong Ya kan Dan kalau kalian Mengocek sekalian gitu Pekerjaan lama Ini emang pekerjaan lama banget Karena banyak beberapa yang Dia pengen sesuai selera dia tuh Spesial emang sih Om ini Nah Ini mobil dari Jogja Ini kalau kalian ingat Ceritanya adalah Mobil Yang kita Pernah Modifikasi bagian gardannya Nah Hujan Memang hujan Modifikasi gardannya Itu Kita bikin kayak Modeler of Country gitu Akhirnya Ya kurang puas lah Setahun kemudian Tepatnya bulan kemarin Kita ganti gardan Intip nih Kita pake gardan Teraflex Bagian depan Dana Empat Empat Karena mobilnya itu Rubicon Tipenya ya Jadi Rubicon tuh bukan Mobil Rubicon Tapi tipenya ada Rubicon Searah sama Sport Gitu guys Kaki-kakinya sih udah lengkap Long-tero drag link Track bar Semua full Teraflex Bolo join Kita ganti Teraflex Emang yang kurangnya lagi Mungkin bagian Shocknya aja sih Shocknya masih pake yang Ivory Stella Ini 3,5 inch Jadi pake bill stand Yang reservor adjustable Nah Lampu-lampu Semua udah lengkap Intinya Mobil ini dipake main Liat Tuh Winsnya 8274 Paten banget Oke Ini dia Mobil Offroad juga Mobil Overrange juga Ini ada di Pioneer Jeep guys Kemarin Kita baru aja ganti Ini pake Coil over Dari King Dan kalo nanti ada Cupikannya mungkin Ini ada RC Run Pioneer atau Garats Jadi ini spesial King Pioneer atau Garats Asik Ini lampu-lampunya Udah lengkap semua Intinya emang Mau dipake Buat adventure Asik kan Yaudah Kita ke dalam lagi yuk Sahabat pionir Kalo secara mobil kan Kita udah semua nih Kit JK 7L Terus Yang servis Yang perbaikan Yang modifikasi Itu lengkap banget So Guys Aku rasa udah dulu videonya Asik banget nih Kalo kita ngobrol emang Waktunya tuh Kurang Kalo di video tuh Mending kalian dateng kemari Ke Jalan Duri Keparaya Nomor 17 Jakarta Barat Atau kalian bisa Telepon aku Di 0822 101 101 101 Atau kalian bisa Instagram juga nih Pioneer atau Garats Atau Pioneer Jeep Itu sama aja Cek juga marketplace kita Tokopedia Bli-bli Bukalapak Shopee Ini Barang-barang yang akan Kita install Buat mobil yang tadi nih Khususnya JK 7L Dan juga Bumper Oke Sampai jumpa di video Pioneer Auto Garats Today Berikutnya Dadah amarang ya ắc temper Нов slightly two Sampai jumpa di video Katanya heh ем Terima kasih.